Intro Komandan Korim 031 Wirabi Mapakan Baru, Brigjen TNI Dandi Raksa Andalasawan menjadi Inspektur Upacara Memperganti Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 2023 Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pagi kemarin Upacara peringatan Hari Juang TNI AD tahun 2023 ini Dipusatkan di lapangan sepak bola 4 balai, desa 4 balai, kecamatan Kuwo, Kabupaten Kampar Dengan peresmian prasasti KTN, pasar murah, berbagi susu gratis bagi ibu menyusui Dan balita anak-anak stunting, pelayanan operasi katarak, bibir sumbing dan sunatan masal Hadir langsung Gubernur Riau Brigjen TNI Purna Wirawan Haji Edina Tarnasution Dan Lanal Dumai Dan Lanut Rusmin Nurjadin Wakapol Daryaw Forkopim Daryaw Penjabat Bupati Kampar dan Forkopim Da Kampar Selain itu tampak anggota DPRD Kampar Agus Chandra Dapil Kampar 1 Para tokoh dan keluarga para pejuang yang ikut berjuang kala itu Melawan penjajah di bumi Serambi Mekah Dan Rem 031 Birabi Mabekanbaru Brigjen TNI Danirakja Andalasawan Saat menjadi inspektur menyampaikan tentang pentingnya pesan yang disampaikan oleh Jendral Sudirman Dan menyampaikan amanat dari kasat bagi seluruh prajurit TNI AD Menkara bukan merupakan suatu golongan di luar mati Masyarakat Bukan suatu kasta Yang berdiri di atas masyarakat Tentara tidak lain dan tidak lebih Dari salah satu bagian masyarakat Yang mempunyai kewajiban tertentu Tentara hanya mempunyai kewajiban satu Ialah Mempertahankan kedaulatan negara Dan menjaga keselamatannya Sudah cukup kalau tentara teguk Memegang kewajiban ini Lagi pula sebagai tentara Disiplin harus dipegang teguk Tunduk kepada pimpinan atasannya Dengan ikhlas Mengerjakan kewajibannya Tunduk kepada perintah pimpinannya Inilah yang merupakan kekuatan Dari suatu tentara Kamu sekalian telah bersumpah Bersama-sama dengan rakyat seluruhnya Akan mempertahankan kedaulatan Negara Republik kita Dengan segenap Harta, benda, dan jiwa raganya Jangan sekali-sekali Di antara tentara kita Ada yang menyelejanji Menjadi pengkhianat musa Bangsa dan agama Harus kamu senantiasa ingat Bahwa Tiap-tiap perjuangan tentu Memakan korban Tetapi kamu sekalian Telah bersumpah ikhlas Mati sebagai kesumah bangsa Meskipun kamu mendapat Latihan jasmani yang sehebat-hebatnya Tidak akan berguna Jika kamu mempunyai sifat menyerah Tentara akan timbul Dan tenggelam bersama-sama negara Anak-anakku Tentara Indonesia Kamu bukanlah serda nusewan Tetapi prajurit yang berideologi Yang sanggup berjuang Dan menempuh maut Untuk keluhuran tanah airmu Percayalah dan yakinlah Bahwa Keberdekaan suatu negara Yang didirikan di atas Simpunan Luntuhan jiwa Harta benda Janji dan tekat ini Tidak kita amalkan Dengan amalan yang nyata Yang mereka kata 2023 ini Para perwira Jintara Tamtama Dan segenap pegawai negeri sipil Terangkatan darat Yang saya cintai dan saya banggakan Mari kita Panjarkan puji syukur Kehadirat Tuhan yang mengakuasa Atas limban rahmat Kita dapat Masasih yang tulus Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Atas penghabiannya selama ini Hadirin dan peserta Bacara sekalian Hari juang Tentara kendaraan Terupakan momentum penting Untuk mengenang perjuangan Para pahlawan Yang telah rela mengorbankan Jiwa Dan raganya Demi pertahankan Kemerdekan Dan kedaulatan Bangsa Indonesia Saat itu Jenderal Sudirman Dengan keteguhan Dan keberaniannya Memimpin pasukan Pertempuran di Ambarawa Meskipun Dalam kondisi sakit Tidak pernah menyerah Dan terus Memimpin pasukan Pertempuran Ambarawa Menyesal satu Momentum penting Dalam sejarah Perjuangan bangsa kita Kegigian dan keberanian Jenderal Sudirman Menjadi inspirasi Bagi kita semua Hari juang TNI Angkatan Darat Kali ini Bermusung tema TNI bersama rakyat Bersatu Dengan alam Untuk NKRI Tema ini Memiliki makna Yang sangat mendalam Yaitu bahwa Kita harus terus Memperkuat Kemanuguran TNI Angkatan Darat Dan rakyat Meningkatkan Kemampuannya Dan berperan aktif Dalam prestarian alam Hadirin dan Pesertau pacaran sekalian Kemanuguran TNI Angkatan Darat Dan rakyat Merupakan kunci Keberhasilan Dalam menghadapi Berbagai macam tantangan Di era globalisasi Saat ini Kita menghadapi Berbagai macam tantangan Seperti perang asimetris Perubahan iklim Dan potensi konflik sosial Untuk menghadapi Berbagai macam tantangan Tersebut TNI Angkatan Darat Harus terus meningkatkan Kemampuannya Baik dari segi personil Alusista Maupun doktrin Peningkatan Kemampuan diperlukan Untuk menghadapi Berbagai macam Ancaman Yang sebagian kompleks Selain itu Kita juga harus Berperan aktif Dalam prestarian alam Prestarian alam Dan merupakan Tanggung jawab bersama Termasuk TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Darat Memiliki kemampuan Dan potensi yang besar Untuk berperan aktif Dalam prestarian alam Kita dapat berperan Dalam upaya Mencegahan Dan penanggulangan Bencana alam Restorasi ekosistem Dan edukasi lingkungan Untuk itu Dengan semangat Hari jual TNI Angkatan Darat ini Mari kita bersama-sama Memperkuat Kemanuguran TNI Angkatan Meningkatkan kemampuan Dan berperan aktif Dalam prestarian alam Mari kita bersama-sama Memujudkan cita-cita Para pahlawan Yaitu menjadikan Indonesia sebagai Bangsa yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmum Semoga TNI Angkatan Darat Menangkiasa Menjadi alat Negara yang profesional Responsif Integratif Modern Dan adaptif Serta selalu siap Sedia untuk membela Ketutuhan negara Kesatuan dengan Indonesia Hadirin dan peserta Pacara sekalian Kita akan segera Masuki tahun politik Tahun 2024 Belajar dari pengalaman sebelumnya Situasi tahun politik Berpotensi Membelah Buka celah Terjadinya berbagai Ancaman Yang disebabkan oleh Perbedaan-perbedaan Pandangan politik Yang seringkali Disusupi oleh Kelompok-kelompok radikal Dan intoleran Oleh karena itu Tingkatkan Kesepadaan Terhadap berbagai Potensi kerawanan Yang mungkin Terjadi di lingkungan Tugas masing-masing Dan Selalu pegang teguh Komiten Mentalitas TNI Demikian Namanan saya Semoga Tuhan Yang maha puasa Senantiasa Memberikan Bimbingan Petunjuk Dan lindungannya Kepada kita Dalam melanjutkan Tugas pengabdian Bagi kejayaan Bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia Yang sangat Kita cintai bersama Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Santi Santi Om Nama budaya Salam kebajikan Jakarta 15 Desember 2023 Kepasta Pakatan Darat Maruli Siman Juntak MSC General Temi Dari Kuo Arief Tim TV Ocu Dan Riau Raya TV Menggabarkan Terima kasih Nyo gaimu TV Ocu Partamu di dunia Terima kasih Terima kasih telah menonton!